Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan Mbak Heko kali ini kita berada di bulan susi ramadhan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan salam sejahtera untuk kita semuanya kali ini Mbak Heko mau mengasih tip bagaimana caranya membersihkan atau membuat lampu mobil lampu headlamp ataupun lampu stop seperti ini yang kusang supaya kembali baru kembali mengkilat seperti sedia kalak jadi sebenarnya trianya sangat mudah teman-teman semua bisa melakukan sendiri jadi sayang ya kalau harus diganti baru jadi satu contoh seperti ini ini sudah kelihatan sangat gubas dan sebelahnya masih mengkilat nah ini kan terpisah ya nanti bagaimana jalannya membuat kaca lampu ini menjadi mengkilat kembali sangat mudah sekali ini bisa di aplikasikan untuk di mobil-mobil mobil tua maupun mobil baru karena banyak sekali walaupun mobil baru dengan apa adanya kena panas ataupun kena ini ya kena lumut atau mungkin dari kualitas air waktu kita mencuci itu kurang bagus akhirnya menjadi keguning-guningan kalau untuk yang lampu depannya kalau untuk lampu stop belakang bisa menjadi warnanya kusam oke kali ini langsung saya kepas tuntas bagaimana cara membersihkan atau membuat kaca lampu menjadi seperti baru lagi oke saksikan dan ini sangat nampak sekali ya jadi ini yang masih kelihatan mengkilat dan ini lubas ya karena di kena panas matahari juga karena cuaca juga bisa karena lumut jadi sangat-sangat berbeda sekali coba baik kalau mau membuat mau coba untuk mengembalikan aura atau kok jangan aura sih kembali bercahaya lagi ya seperti baru jadi nanti bagaimana caranya saksikan terus jangan lupa yang suka dengan video-video saya tetap like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kami lebih berkembang lagi dan baik kau bisa saling berbagi bertukar pengalaman di bidang apapun itu oke langsung saja kita praktekan langsung saja kita lepas ya ini terpisah kita lepas tadi sudah kita lepas juga untuk tahu dalamnya seperti ini jadi langkah pertama ya setelah kita lepas permukaan yang kusam ini yang kusam ini kita perlukan amplas amplas yang halus yaitu amplas nomor 2000 jadi kita menggunakan amplas nomor 2000 bisa dilihat ya untuk amplas nomor 2000 kita menggunakan merk ini kemudian air kita amplas menggunakan air dengan sangat pelan-pelan kita amplas rata kita amplas rata setiap permukaannya dan setiap sudut-sudutnya ini kita amplas saya nanti akan kembali seperti baru lagi kembali mengkilat kita amplas sampai benar-benar rumutnya ataupun kerak yang ada di yang nempel di permukaan ini hilang ya harus merata amplasnya sampai ke dalam-dalam ini juga kita amplas oke selanjutnya kita lap menggunakan kanibu kita lap dulu kita keringkan oke setelah kita keringkan kita tunggu step berikutnya sambil menunggu ini agak kering ya dari airnya tadi kita keringkan disini atau kita jemur oke selanjutnya langkah berikutnya sambil kita nunggu proses yang kita amplas tadi kering ya kita mempersiapkan untuk lapisan yaitu namanya dengan pernis nah kita menggunakan clear coat ini jadi untuk teman-teman terserah saja bisa menggunakan pernis merek apa saja yang penting pernis untuk jet mobil ya saya menggunakan merek ini jadi untuk merek terserah saja yang penting pernis kemudian kita tuang tidak perlu banyak secukupnya ya karena yang kita lapisi juga tidak begitu banyak juga kemudian untuk pengeringnya pengering pernis atau hair dinner tidak perlu banyak juga kemudian terakhir menggunakan thinnernya cukup ya karena yang kita lapisi tidak banyak cukup segini ini sudah lumayan tebal nanti untuk melapisi yang kusam tadi ya kita aduk sampai benar-benar merata sampai benar-benar tercampur kemudian spray gun atau sepet oke langsung saja kita ke prosesnya bagaimana nanti hasilnya saksikan terus videonya jangan lupa di kolom komentar tinggalkan pesan atau masukan atau barangkali ada yang perlu dipertanyakan silahkan di pertanyakan di kolom komentar oke langsung saja kita selanjutnya kita semprot semprot habisan pertama kurang-kurang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita jadi kita mungkin tidak lapis sudah support ini lapisan pertama kita lapis lagi yang tergila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kita keringkan kita keringkan inilah teman-teman hasilnya nampak lebih baru lagi dari yang asalnya tadi jadi inilah hasil akhir daripada proses membersihkan lampu yang kusam jadi hampir sama dan bahkan lebih baru lagi yang kita perbaiki lagi lebih mengkilat dan memang disarankan untuk teman-teman jangan menggunakan cairan lain mungkin banyak berada di pasaran yang menggunakan cairan ataupun mungkin yang dioleskan itu dan itu mungkin ada banyak jad kimianya yang justru akan merusak lapisan daripada plastik lampu tersebut jadi kalau kita menggunakan lapisan dengan pernis tentunya kita juga melindungi dari permukaan lampu itu akan lebih awet lagi dan ini kita juga mobil ini baru kita proses refine proses kita ngechat bisa dilihat hasilnya jadi teman-teman yang mau konsultasi masalah chat masalah body lever untuk mobil-mobil mungkin bisa bertanya di kolom komentar tentunya akan kita jawab akan kita jelaskan bagaimana cara pengecatan yang benar dan bagaimana cara merawat mobil yang benar oke walaupun ini diaplikasikan di mobil tahun 90an akan tetapi tidak kalah dengan mobil-mobil baru ya mungkin nanti teman-teman bisa mencoba sendiri supaya tidak penasaran dan mengirit biaya karena kalau kita memperbaiki di spesialis ya tentunya dengan harga yang lumayan mahal oke pemirsa mungkin sampai disini dulu pertemuan kita dan pembahasan kita mungkin lain kali Mbak Eko mau membagi lagi tutorial yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semuanya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih